Intro Ya kembali di Lansetalk dan kami mengundang Anda untuk menghubungi kami di lain telepon yang ada di layar televisi Anda untuk berbagi pendapat ataupun mungkin menyampaikan cerita lah ya pengalaman terkait dengan berdonasi di media sosial Silahkan kami tunggu partisipasi Anda Kita harapkan ada pengalaman dari pemirsa ya apakah itu pengalamannya baik atau justru pengalaman buruk Kita ke Mas Arief nih Mas Arief ini kan kita lihat memang di media sosial kerap viral mengenai isu-isu sensitif yang membutuhkan bantuan seperti itu Tapi di sisi lain juga kemudian banyak sekali modus penimpuan yang memanfaatkan keibaan dari para pengguna media sosial Ini artinya bagaimana kita harus menyikapinya? Ya sebenarnya gini kalau untuk kasus-kasus besar agak-agak sulit juga ya mereka yang penggalang dana ini untuk menyalahgunakan dana itu tersebut gitu Karena kan tetap disorot Itu untuk kasus yang besar ya? Kasus besar persoalan sekarang untuk yang kecil-kecil misalnya oh ini ada butuh sakit untuk ini untuk ini kata gitu itu itu mungkin bisa diserewengkan gitu Tapi kalau kasus besar yang udah muncul secara nasional dan media udah mempublikasi secara luas ya agak sulit juga gitu disitunya Ketika ada pengalaman-pengalaman terkait dengan ya sumbangan ataupun aksi donasi pengumpulan dana yang fiktif sebetulnya sejauh mana ini akhirnya memberikan sebuah pelajaran lah kepada masyarakat Supaya memang ya kalau pun mau mendonasikan uangnya gitu tidak sespontan itu ada proses crosscheck yang harus dilakukan dan lain sebagainya Namanya juga orang donasi ya Mau spontan mau tidak ya terserah dia sebenarnya gitu Sebenarnya kan orang lebih tergerak pada isu sebenarnya lebih cepat gitu disitu Lebih cepat tergerak oh ini kasihan terhadap orang ini kita harus cepat bantu Padahal sebenarnya kan ada yang lebih penting misalnya pembangunan asrama untuk yatim piatu yang jangka panjang apa segala kan orang justru agak enggan disitu gitu disitunya Tapi kemudian memang tidak salah apapun itu Enggak salah Enggak salah Karena kan namanya orang donasi orang mau memberikan zakat ke apa ke istilahnya segala itunya Tapi terserah dia gitu disitu lewat jalur manapun apakah secara langsung lewat sosial media ataupun keyasan gitu disitunya Oke ya Pak Artono saya ingin melebar sedikit tidak di sosial media lah ya Karena memang ini momentumnya adalah ramadhan banyak yang kemudian juga ingin menangkap dalam tanda kutip jiwa kedermawanan dari masyarakat gitu Ada yang menyebarkan kotak amal di angkutan umum gitu Itu perizinannya seperti apa sih sejauh mana masyarakat bisa membedakan apakah ini donasi amal yang legal ataupun tidak Kalau untuk kota amal yang terbatas di Mecit kemudian juga di tempat-tempat jalan ya Di beberapa juga pusat keramaian itu memang secara khusus tidak diatur Karena itu kan terbatas Dan kita mengatur untuk hal-hal yang sifatnya memang melibatkan masyarakat Kemudian lingkupnya kalau itu di tingkat kabupaten, kota sudah ada ketentuannya Sampai di Kementerian Sosial itu hanya yang secara nasional meliputi lintas provinsi Karena betul, karena masalah pengumpulan uang apalagi dikaitkan dengan potensi untuk kedermawanan, kestihakawanan sosial itu kan luar biasa Apalagi dikaitkan dengan media untuk menyampaikan bahwa donasi ini digunakan untuk keperluan-keperluan dalam rangka kemanusiaan Dalam rangka juga mengatasi masalah-masalah kebencanaan misalkan juga untuk penyantuan Jadi dikaitkan ini kan cukup efektif ini sebenarnya Artinya Kementerian Sos bagaimana sih kemudian menangkap momentum seperti ini, fenomena seperti ini Agar memang ini bisa digerakkan untuk kebutuhan-kebutuhan sosial di kemudian hari seperti itu Ya, oleh karena itu maka kami di Kementerian Sosial itu ada program Secara khusus terkait dengan pengelolaan sumber dana bantuan sosial ini Ada tim yang kemudian kita bentuk di tingkat pusat ini di Kementerian Ada tim untuk pengumpulan uang dan barang Juga ada pegawai negeri sipil penyitik, penyitik pegawai negeri sipil PPNS Yang tugasnya secara khusus untuk memantau Dan kemudian menyampaikan berbagai informasi dan juga upaya-upaya kita untuk terus menggali potensi ini Mas Arief, kemudian dengan seiring perkembangan zaman Apa sih sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah? Tadi pertanyaannya sama ketika kemudian geliat di media sosial ini sedemikian masif seperti itu Dan rasa dermawan dari para netizen ataupun pengguna media sosial ternyata cukup besar Tidak individualistis seperti yang kita perkirakan selama ini ya Terutama yang hidup di kota-kota besar Ya, kalau kita melihat dari perkembangan ada di luar negeri Kalau di luar negeri kan disebutnya crowdfunding ya Di kita boleh dibilang gotong royong gitu Itu ada empat tingkatan itu mbak Ada empat jenis, ada yang pertama yang jenis equity-based crowdfunding Yaitu dia akan mendapatkan share saham disitunya Dari bantuan yang ada Terus ada lending, mendapatkan keuntungan dari itu Terus ada reward, mendapatkan penghargaan bersama sertifikat Terus ada donation, tidak mengharapkan apa-apa gitu Yang terjadi di kita kan kemarin kan banyak yang donasi Yang donasi itu sebenarnya itu bisa digalakkan seperti yang Seperti sekarang pemerintah kayak Kalau kita bisa, kita bapak lihat misalnya di website-website yang crowdfunding Indonesia Mesti kitabisa.com Terus ada beberapa yang lain lagi Itu kan ada beberapa jenis Bantuan, misalnya di bidang sosial, bidang intrapreneurship Di bidang kesehatan, pendidikan Ada beberapa disitu itu Itu yang bisa digalakkan oleh pemerintah dan bisa diukur sebenarnya Bisa disupport disitunya Tapi kalau yang tadi sosial media Itu kan spontan siapapun bisa melakukan itu Mengangkat isu itu, itu agak-agak sulit gitu Untuk dimanage gitu disitunya Pak Hartono, dengan pemerintah daerah sendiri sejauh mana Pemda juga sebetulnya juga bisa mengcapture ini Memberikan satu perhatian yang lebih Apakah itu donasi yang dilakukan oleh perorangan Yang mengatasnamakan rumah ibadah Ataupun apa namanya ada satu yayasannya gitu Ya kita memang selama ini bekerjasama dengan pemerintah daerah di provinsi Sampai pada upaya untuk proses perizinan Kemudian juga pemantuan kita melibatkan Karena begitu banyak kan Misalkan pergiatan itu dilakukan di Katakan di Sulawesi, di Kalimantan Kemudian di Jawa Timur Itu pasti kita melibatkan dengan dinas sosial yang ada di masing-masing provinsi Ini saya perlu sampaikan Bahwa terkait dengan donasi ini Ini memiliki peran dan kontribusi yang luar biasa Ketika pemerintah hanya punya anggaran dari APBN Kemudian APBN itu kan kadang-kadang bulan-bulan Januari Kadang-kadang belum siap gitu kan Dan kemudian juga ada yang belum teranggarkan Ini donasi ini menjadi salah satu alternatif untuk menangani berbagai masalah Seperti kaitannya dengan masalah kebencanaan Itu tidak boleh bahwa bencana itu Dalam penanganannya itu harus menunggu APBN itu bisa cair Nah kita punya Kaitannya dengan masalah lembaga-lembaga Secara khusus untuk mengumpulkan uang Dan kemudian kita kembalikan kepada Apa yang menjadi tujuan semula Daripada kegiatan pengumpulan donasi itu Kita kembali ke Mas Arief Mas Arief jika kemudian transparansi dan akuntabilitas ini Tidak diperbaiki pada saat kemudian donasi di media sosial Mungkinkah kedepannya justru para pengguna media sosial Ataupun netizen ini menjadi lebih skeptis Ketika kemudian ada pembukaan donasi Ini mereka jadi justru berpikir negatif Jika kemudian akuntabilitas, transparansi Dan juga kontrol dari pemerintah itu Tidak segera kemudian dituntaskan Ataupun diperjelas Bisa jadi Bisa jadi nanti orang yang pernah menyumbang Yang sebelumnya pernah menyumbang Enggak lagi Trauma Trauma gitu Ya berarti yang menjadi donasi itu orang baru gitu disitunya Karena dengan pengalaman sebelumnya Sayangnya jika kemudian ini yang terjadi Betul Ya kalau pertanggung jawaban dari dana yang disalurkan tersebut Tidak jelas Bisa jadi orang akan skeptis Baik Oke kita masih ada satu segmen Kita akan lanjutkan Sajidah tetap di last talk Sajidah tetap di last talk